Legenda asal mula kolam Sampuraga anak sematawa yang oleh seorang ibu tua yang tinggal digubuk di hutan belantara di daerah Mandailing Natal Tapanuli Selatan, mari kita dengar ceritanya. Menurut masyarakat setempat, kolam Sampuraga merupakan penjelmaan dari seorang pemuda bernama Sampuraga, yang dikutuk oleh ibu kandungnya sendiri. Kenapa Sampuraga dikutuk? Ingin tahu sebabnya? Ikuti kisahnya dalam cerita rakyat asal mula kolam Sampuraga berikut ini. Alkisah, pada zaman dahulu kala di daerah Padangbolak, hiduplah di sebuah gubuk reot seorang janda tua dengan seorang anak laki-lakinya yang bernama Sampuraga. Meskipun hidup miskin, mereka tetap saling menyayangi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka setiap hari bekerja sebagai tenaga upahan di ladang milik orang lain. Keduanya sangat rajin bekerja dan jujur, sehingga banyak orang kaya yang suka kepada mereka. Pada suatu siang, Sampuraga bersama majikannya beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang setelah bekerja sejak pagi. Sambil menikmati makan siang, mereka berbincang-bincang dalam suasana akrab. Seakan tidak ada jarak antara majikan dan buruh. Wahai, Sampuraga! Usiamu masih sangat muda. Kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya kamu pergi ke sebuah negeri yang sangat subur dan penduduknya hidup makmur, kata sang majikan. Negeri manakah yang tuan maksud tanya Sampuraga penasaran? Negeri mandailing namanya. Di sana, rata-rata penduduknya memiliki sawah dan ladang. Mereka juga sangat mudah mendapatkan uang dengan keromen dulang emas di sungai, karena tanah di sana memiliki kandungan emas, jelas sang majikan. Keterangan sang majikan itu melambungkan impian Sampuraga. Sebenarnya, saya sudah lama bercita-cita ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Saya ingin membahagiakan ibu saya, kata Sampuraga dengan sungguh-sungguh. Cita-citamu sangat mulia, Sampuraga. Kamu memang anak yang berbakti puji sang majikan. Sepulang dari bekerja di ladang majikannya, Sampuraga kemudian mengutarakan keinginannya tersebut kepada ibunya. Bu, raga ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Raga ingin mengubah nasib kita yang sudah lama menderita ini, kata Sampuraga kepada ibunya. Kemana kah engkau akan pergi merantau anakku, tanya ibunya. Ke negeri Mandayelingbu. Pemilik ladang itu yang memberi tahu raga bahwa penduduk di sana hidup makmur dan sejahtera, karena tanahnya sangat subur, jelas Sampuraga kepada ibunya. Pergilah, anakku. Meskipun ibu sangat khawatir kita tidak bisa bertemu lagi, karena usia ibu sudah semakin tua, tapi ibu tidak memiliki alasan untuk melarangmu pergi. Ibu minta maaf, karena selama ini ibu tidak pernah membahagiakanmu anakku, kata ibu Sampuraga dengan rasa haru. Terima kasih ibu. Raga berjanji akan segera kembali jika raga sudah berhasil. Doakan raga, ya bu Sampuraga meminta doa restu kepada ibunya. Ya anakku, siapkanlah bekal yang akan kamu bawa seru seng ibu. Setelah mendapat doa restu dari ibunya, Sampuraga segera mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, Sampuraga berpamitan kepada ibunya. Bu, raga berangkat. Jaga diri ibu baik-baik, jangan terlalu banyak bekerja keras, saran Sampuraga kepada ibunya. Ya, berhati-hatilah di jalan. Jangan lupa cepat kembali jika sudah berhasil harap sang ibu. Sebelum meninggalkan gubuk kreotnya, Sampuraga mencium tangan sang ibu yang sangat disayanginya itu. Suasana haru pun menyelimuti hati ibu dan anak yang akan berpisah itu. Tak terasa, air matu keluar dari kelopak matu sang ibu. Sampuraga pun tidak bisa membendung air matanya. Ia kemudian merangkul ibunya, sang ibu pun membalasnya dengan pelukan yang ngerat, lalu berkata, Sudahlah, anakku. Jika Tuhan menghendaki, kita akan bertemu lagi, kata sang ibu. Setelah itu berangkatlah Sampuraga meninggalkan ibunya seorang diri. Berhari-hari sudah Sampuraga berjalan kaki menyusuri hutan belantara dan melawati beberapa perkampungan. Suatu hari, sampailah ia di kota kerajaan Pidoli, Mandailing. Ia sangat terpesona melihat negeri itu. Penduduknya ramah tamah, masing-masing mempunyai rumah dengan bangunan yang indah beratapkan iju. Sebuah istana berdiri megah di tengah-tengah keramaian kota. Candi yang terbuat dari batu bata terdapat di setiap sudut kota. Semua itu menandakan bahwa penduduk di negeri itu hidup makmur dan sejahtera. Di kota itu, Sampuraga mencoba melamar pekerjaan. Lamaran pertamanya pun langsung diterima. Ia bekerja pada seorang pedagang yang kaya raya. Sang majikan sangat percaya kepadanya, karena ia sangat rajin bekerja dan jujur. Sudah beberapa kali sang majikan menguji kejujuran Sampuraga, ternyata ia memang pemuda yang sangat jujur. Oleh karena itu, sang majikan ingin memberinya modal untuk membuka usaha sendiri. Dalam waktu singkat, usaha dagang Sampuraga berkembang dengan pesat. Keuntungan yang diperolehnya ia tabung untuk menambah modalnya, sehingga usahanya semakin lama semakin maju. Tak lama kemudian, ia pun terkenal sebagai pengusaha muda yang kaya raya. Sang majikan sangat senang melihat keberhasilan Sampuraga. Ia berkeinginan menikahkan Sampuraga dengan putrinya yang terkenal paling cantik di wilayah kerajaan Pidoli. Raga, engkau adalah anak yang baik dan rajin. Maukah engkau aku jadikan menantuku? Tanya sang majikan. Dengan senang hati, tuan. Hamba bersedia menikah dengan putri tuan yang cantik jelita itu, jawab Sampuraga. Pernikahan mereka diselenggarakan secara besar-besaran sesuai adat mandailing. Persiapan mulai dilakukan satu bulan sebelum acara tersebut diselenggarakan. Puluhan ekor kerbau dan kambing yang akan disemlih disediakan. Gordang sambilan, satu, dan gordang boru, dua, yang terbaik juga telah dipersiapkan untuk menghibur para undangan. Berita tentang pesta pernikahan yang meriah itu telah tersiar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Seluruh warga telah mengetahui berita itu, termasuk ibu Sampuraga. Perempuan tua itu hampir tidak percaya jika anaknya akan menikah dengan seorang gadis bangsawan, putri seorang pedagang yang kaya raya. Ah, tidak mungkin anakku akan menikah dengan putri bangsawan yang kaya, sedangkan ia adalah anak seorang janda yang miskin. Barangkali namanya saja yang sama, demikian yang terlintas dalam pikiran janda tua itu. Walaupun masih ada keraguan dalam hatinya, ibu tua itu ingin memastikan berita yang telah diterimanya. Setelah mempersiapkan bekal secukupnya, berangkatlah ia ke negeri Mandayeling dengan berjalan kaki untuk menyaksikan pernikahan anak satu-satunya itu. Setibanya di wilayah kerajaan Pidoli, tampaklah sebuah keramaian dan terdengar pula suara gordang sambilan bertalu-talu. Dengan langkah terseok-seok, nenek tua itu mendekati keramaian. Alangkah terkejutnya, ketika ia melihat seorang pemuda yang sangat dikenalnya sedang duduk bersanding dengan seorang putri yang cantik jelita. Pemuda itu adalah Sampuraga, anak kandungnya sendiri. Oleh karena rindu yang sangat mendalam, ia tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba ia berteriak memanggil nama anaknya. Sampuraga Sampuraga sangat terkejut mendengar suara yang sudah tidak asing di telinganya. Ah, tidak mungkin itu suara ibu. Pikir Sampuraga sambil mencari-cari sumber suara itu di tengah-tengah keramaian. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seorang nenek tua berlari mendekatinya. Sampuraga, anakku ini aku ibumu nak, seru nenek tua itu sambil mengulurkan kedua tangannya hendak memeluk Sampuraga. Sampuraga yang sedang duduk bersanding dengan istrinya, bagai disambar petir. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah membara, seakan terbakar api. Ia sangat malu kepada para undangan yang hadir, karena nenek tua itu tiba-tiba mengakuinya sebagai... Bagai-tiba.